Pendekar laknat jelit 16. Katak berkaki 3. Pada permulaan, rasa dingin panas yang saling bergantian secara mendadak itu, benar-benar menyiksa Xiao Leong. Tetapi lama-kelamaan ia menjadi kebal. Dan anehnya, rasa sakit dalam tubuhnya pun lenyap. Pelahan-lahan pikirannya pun tenang kembali. Ia merasa dalam waktu sejam itu telah mengalami perubahan besar sekali. Beberapa bagian dalam kitab Pusaka Tian Kong Sin Keng yang sukar dimengerti, saat itu sebagian besar sudah dapat difahami artinya. Pelajaran yang mengemukakan tentang sifat semangat, mati, keinginan dan pikiran yang tak dapat diselaminya selama ini, saat itu satu demi satu sudah dapat merabah intisarinya. Diam-diam Xiao Leong terkejut girang. Tak tahu ia sampai berapa jauhkah ia dapat mengerti isi kitab Pusaka itu. Tetapi yang jelas, ia merasa kepandainya amat dangkal sekali, sebelum memahami isi kitab Pusaka itu. Diam-diam ia geli atas tingkah laku padri tua dari puncak Kim Ting itu. Padri itu hendak menghukumnya mati. Tetapi tanpa disadari, hukuman pembakaran api dan membenamkan dalam es itu, telah mendorong pikirannya untuk memecahkan intisari dari bagian pelajaran yang sukar dari kitab Pusaka Tian Kong Pit Kip. Pengah ia terbenam dalam merenungan tiba-tiba ia dikejutkan oleh bunyi mendesis-desis yang mendatangi ke arah tempatnya. Buru-buru ia curahkan perhatian untuk mendengarkan bunyi itu. Ia tersirap kaget ketika melihat di atas dinding gua sebelah kanan, tiba-tiba muncul seekor ular besar. Kepala ular itu tumbuh jambul merah dan tubuhnya bergariskan kembang warna hitam biru. Jelas tentu seekor ular ganas. Rupanya ular itu sudah mencium bau tempat beradanya Xiao Leong. Maka pelahan-lahannya merayap menghampiri. Sudah tentu Xiao Leong kaget setengah mati. Saat itu jalan darahnya sedang tertutup, tak dapat berkutik. Bukankah ia akan mati di gigit ular berbisa itu? Tetapi pada jarak masih terpisah dua meter dari tempat Xiao Leong, ular itu pun berhenti. Binatang itu gerak-gerakan kepala dan mengebas-ebas ekor seraya berbunyi mendesis-desis. Dalam menghadapi suasana yang seram akan datangnya maut, Xiao Leong sudah kehabisan daya. Satu-satunya jalan ialah mengerahkan seluruh tenaga dan serentak ia terus berguling-guling ke samping. Dua kali ia bergulingan dan telah tiba di bawah dinding gua sebelah kiri. Tetapi alangkah kejutnya ketika memandang ke dalam, ternyata ular itu masih merayap mengikutinya. Kepalanya yang diangkat sampai setengah meter ke atas, memancarkan sinar mati yang berapi-api. Karena gugup, Xiao Leong menggembur keras dan menyambar kepala ular itu. Terus dilontar ke muka. Biluk, lontaran Xiao Leong bukan olah-olah kuatnya sehingga kepala ular itu pecah berhamburan. Setelah tenangkan hati, cepat ia berbangkit dan hampir saja ia berteriak kaget. Karena dicengkeram oleh rasa tegang, ia sampai lupa bahwa seharusnya ia tak dapat membunuh ular itu karena jalan darahnya masih tertutup. Tetapi ternyata ia dapat bergerak bebas. Lalu bilakah jalan darahnya yang tertutup itu terbuka? Ah, segera ia teringat apa yang terjadi. Tentulah ketika ia kerahkan tenaga dan berguling-guling diri di tanah tadi, jalan darahnya itu terbuka sendiri. Bukan mainlah girangnya saat itu. Cepat-cepat ia duduk menyalurkan nafas. Dirasakannya darah mengalir dengan lancar, tenaga dalam pun mulai bergolak. Hawa panas dalam perut, mengalir ke seluruh tubuh. Beberapa saat kemudian ia pun bangun. Dipandangnya keadaan dalam gua itu dengan seksama. Tampak pintu gua yang tertutup. Terdapat beberapa celah-celah yang tidak rata bentuknya. Segera ia kerahkan tenaga dan coba-coba untuk mendorong pintu itu. Ah, berat benar. Hampir ia merasa tak kuat lagi mendorongnya. Tetapi karena gugup, ia terpaksa mencobanya lagi. Krek ternyata pintu itu mulai bergerak. Siauliong girang. Sekali dan segera tambahkan tenaganya untuk mendorong. Krek, krek pintu batu itu pun terbuka sampai setengah meter lebarnya. Dengan bersuit panjang, ia cepat loncat keluar. Tetapi sebelum sempat melihat keadaan di sekeliling, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa gelak-gelak, Omi Tohut. Dorongan itu paling tidak tentu beribu-ribu kati tenaganya, rupanya bukannya mati tetapi engkau malah mendapat rejeki besar. Siauliong mengangkat muka dan melihat paderi Kim Ling tegak berdiri setombak dari gua situ. Saat itu barulah Siauliong dapat melihat jelas roman muka paderi itu. Seorang paderi tua yang bertubuh tinggi kurus. Jubahnya penuh. Dengan tambalan, sepatu rumput. Sepasang matanya besinar-sinar tajam sekali. Tetapi tak dapat diketahui bagaimana sikapnya saat itu. Girangkah atau marah? Siauliong mendengus dingin serunya, paderi tua, mungkin engkau tak pernah menyangkanya. Ia tampil dua langkah dan membentak, aku tak punya dendam permusuhan suatu apa kepadamu. Mengapa engkau terus-menerus mendesak hendak membunuh aku? Menyelundup ke dalam gua dan hendak mengambil katak berkaki tiga. Apakah dosa itu tak layak dihukum mati? Siauliong tertawa hatinya. Kemarahannya pun reda, sekalipun belum lama berkelana dalam dunia persilatan, tetapi seumur hidup aku belum pernah mencuri milik orang. Ia berhenti sejenak, berkata pula, kedatanganku kemari memang benar-benar hendak meminta katak mustika itu. Tentu soal menyelundup ke dalam gua, adalah karena kedua murid Loh Sian Su tak mau memberitahu kepada Loh Sian Su. Padri Kim Ting tertawa, katak kaki tiga itu merupakan binatang ajaib penunggu gua. Dengan tindakanmu yang liar dan kasar itu bagaimana engkau hendak memperoleh katak itu? Siauliong berseru lantang, kedua suami istri iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka telah meganas dunia persilatan karena ingin menguasainya. Sekalian tokoh-tokoh gagah dalam dunia tiada yang mampu menandingi dan terpaksa menyerah. Mereka kini berkumpul di puncak Kim Ting Sini. Saat ini merupakan detik-detik yang menentukan mati hidupnya dunia persilatan. Kedatanganku untuk meminta katak mustika itu sama sekali bukan untuk kepentinganku. Peribadi melainkan untuk menyelamatkan nasib dunia persilatan. Wajah Siauliong berubah tegang dan nada suaranya pun makin rawan. Sejenak menghelana pasia berkata pula, apabila kedua suami istri iblis itu benar-benar dapat menguasai dunia persilatan, mungkin Loh Sian Su pun tak dapat duduk dengan tenang dalam gua ini. Padri Kim Ting tertawa, selama ini aku tak mau ikut campur pergolakan dunia persilatan. Dan kali ini pun tak terkecuali. Aku bukan hendak memohon Loh Sian Su ikut campur urasan dunia persilatan tetapi hanya hendak mohon katak berkaki tiga itu cepat Siauliong menukas. Itu pun sukar, padri Kim Ting berhenti lalu dengan. Metu berkilat-kilat ia berkata, walaupun hawa dingin panas dalam gua itu tadi dapat membunuhmu tetapi untuk keluar dari gua ini, bukanlah suatu hal yang mudah bagaimu. Maka tak perlu engkau hendak minta katak mustika itu. Siauliong terbeliak kaget. Memang apa yang dikatakan padri itu benar? Menilik ilmu tutupkan jalan darah dari padri itu saja, tahulah ia bahwa padri itu memang sudah mencapai tataran tinggi kepandainya. Jika padri itu benar hendak membunuhnya, tentu sukar baginya untuk lolos. Dalam keadaan begitu percumalah ia hendak minta katak mustika segala macam. Maksud Loh Sian Su hendak menghukum mati aku katanya beberapa jenak kemudian. Padri kurus itu tersenyum, hal itu tergantung bagaimana kepandainmu nanti. Siauliong marah sekali. Ia benar-benar tak dapat mengendalikan diri dan membentak dingin, semula ku kira engkau seorang padri luhur. Oleh karena itu aku selalu bersabar untuk mengalah. Hendaknya engkau harus mengetahui bahwa sekalipun umurku masih begini muda tetapi aku adalah pewaris dari ilmu sakti Tian Kong Sin Kang. Padri kurus itu teriawa keras, ilmu ku sakti Ihka Sin Kang, tiada lawannya di dunia. Satu-satunya yang mampu mengimbangi ilmu ku itu hanyalah Tian Kong Sin Kang. Tetapi itu pun harus dilihat sampai di mana tingkat pelajaran orang yang mempunyai Tian Kong Sin Kang itu. Sejenak padri itu memandang Siauliong tajam-tajam lalu tiba-tiba membentak, hayo, bertempur. Siauliong mendengus dingin terus hendak menghantam tetapi tiba-tiba benaknya terlintas sesuatu dan menurunkan tangannya lagi. Hektometer, takut kepada padri tua ini ejek padri Kim Ting Siauliong tertawa dingin, seumur hidup aku tak pernah mengenal kata-kata takut. Hanya ingin sekali lagi ku jelaskan, bahwa maksudku hendak meminta kata mustika itu bukanlah untuk kepentingan diriku pribadi melainkan untuk menolong seluruh tokoh persilatan yang sedang terkurung di puncak Kim Ting. Keempat tokoh pewaris dari empat macam ilmu sakti pun telah ditawan oleh iblis penakluk dunia, maka aku pun sesungguhnya tak mempunyai selera bertempur dengan engkau. Padri itu deliki metu dan tertawa, budak. Kecerdasanmu sebagai seorang setan cilik memang boleh juga ia berhenti sejenak lalu, dengan kera bagaimanakah supaya dapat ku bangkitkan seleramu bertempur dengan aku? Metu Siauliong sejenak berkeliaran lalu berkata, jika aku sampai kalah, terserah saja bagaimana lo siang suh hendak menghukum diriku. Tetapi bila aku beruntung menang. Padri Kim Ting cepat tertawa menukas, asal engkau mampu menangkan aku, katak berkaki tiga itu pasti akan ku berikan kepadamu. Apakah lo siang suh takkan menyesal? Siauliong berdebar-debar menunggu kesempatan itu. Memang ia tak mempunyai harapan besar untuk memenangkan pertempuran itu namun ia pun tak lekas putus asa untuk menyerah. Mudah-mudahan nasib akan membawa perubahan baik kepadanya. Padri itu membentak, Huh, engkau kira aku seorang yang tak dapat dipercaya? Siauliong terkejut. Dilihatnya sepasang meta padri kurus itu berapi-api. Wajahnya tidak menampil kemarahan tetapi kewibawaan yang menonjol, sehingga Siauliong merasa kecil diri. Sekalipun ia tak dapat memastikan dapat mengalahkan padri itu tetapi karena keadaan sudah mendesak, maka bagaimanapun juga ia harus mencoba dengan sekuat tenaganya. Apabila ia beruntung dapat menang, ia akan memperoleh katak mustika yang amat diperlukan untuk pembuatan pil sip Siaw Chuan Soh Sintan. Pil yang akan menolong para tokoh-tokoh dari kebiusan. Dengan tujuan itu, longgarlah hati Siauliong. Sekalipun ia mati dalam pertempuran dengan padri Kim Ting itu, tak apalah. Ia serahkan saja pada nasib. Dengan kebulatan tekat yang pasrah itu, ia segera salurkan tenaga dalam bersiap-siap. Wajah padri sakti dari Kim Ting itu tetap tenang sekali. Kakinya pun bebas tak mengunjukkan persiapan apa-apa. Tetapi sekalipun begitu, padri itu memancarkan perbawa yang menggetarkan hati orang. Setelah mengempos semangat, berserulah Siauliong dengan nada serius, silahkan lo Sian Su mulai. Padri sakti itu tersenyum, ujarni, berkelahi dengan engkau masakan aku masih menginginkan menyerang lebih dulu. Siauliong menyadari bahwa padri itu memang sakti sehingga tak memandang matuk kepadanya. Diam-diam ia girang karena padri itu menghendaki supaya diserang lebih dulu. Kalau begitu maafkan aku berlaku kurang hormat serunya tertawa lalu balikan tangan kiri dan pelahan-lahan diarahkan kepada padri itu. Aneh sekali gerakan Siauliong itu. Seperti menghantam tetapipun seperti menutup. Seperti mencengkeram tetapipun seperti menampar. Suatu gerakan tangan yang memungkinkan seribu akibat. Budak! Gerakanmu itu hanya gertakan kosong, masakan engkau mampu mengelabungi aku serupa dari Kim Ting tertawa. Ia tak mau bergerak sama sekali dari tempatnya dan seolah-olah tak mengacuhkan tangan Siauliong. Siauliong terkejut. Ia heran mengapa lawan tahu gerak serangannya itu kosong. Tetapi secepat kilat ia terus gerakan tangan kanan dengan jurus Hunhoahutliu untuk mencengkeram si kulengan kiri dari padri itu. Namun padri itu tetap tertawa lepas dan tak mau bergerak dari tempatnya berdiri. Diam-diam Siauliong girang. Ia tambahi tenaga dalam pada tangan kanan untuk mencengkeram lengan si padri. Pikirnya, karena engkau tak mau menghindar dan menangkis, rupanya Tuhan memang menghendaki aku menang. Tetapi alangkah kejutnya ketika ia merasa tentu dapat mencengkeram tangan orang, tiba-tiba entah bagaimana ia mencengkeram angin kosong. Jangankan si kulengan, bahkan ujung baju padri itu pun tak mampu dijamahnya. Dan ketika memandang ke muka, dilihatnya padri kurus itu masih tegak di tempatnya. Tampaknya ia tak berferkisar sama sekali. Kejut Siauliong bukan kepalang, pikirnya, adakah padri ini menggunakan ilmu setan? Pengah ia terlonggong, tiba-tiba padri sakti itu tertawa, menyerang dengan dasyat, termasuk ilmu tingkat rendah. Berhenti sejenak ia berkata pula, Budak, adakah begitu jelek engkau mempelajari ilmu Tian Kong Xin Kang itu? Siauliong tersipu malu. Diam-diam ia makin terkejut dan menyadari bahwa yang dihadapinya itu benar-benar seorang padri yang berilmu tinggi. Jelas pertempuran itu nanti sia-sia belaka. Tetapi ucapan padri itu menyadarkan Siauliong akan beberapa kenyataan. Bahwa selama digodok dalam gua dengan hawa dingin panasia berhasil memecahkan beberapa pelajaran sulit dalam kitab Tian Kong Pit Kip. Walaupun ilmu tersebut kebanyakan tergolong pada ilmu nafas dan tampaknya tiada hubungannya dengan ilmu pukulan dan tutukan, tetapi otak Siauliong yang cerdas segera dapat menyadari. Tian Kong Xin Kang adalah suatu ilmu ajaran yang mengutamakan Xin, semangat. Bahwa selama dalam gua tadi dengan susah payah ia berhasil memahami pelajaran tentang semangat, hati, keinginan, pikiran, gerakan, ketenangan, kosong dan isi. Mengapa saat itu ia tak menggunakan apa yang diketahui itu? Siapa tahu kemungkinan hal itu merupakan inti dari pelajaran Tian Kong Xin Kang. Maka tersenyumlah ia berkata, harap lah Sian Su jangan menertawakan, berhati-hatilah. Pada saat itu ia tetap bergerak dalam jurus Hun Hua Hut Liu untuk mencengkeram pergelangan tangan kiri paderi Kim Ting. Tiba-tiba paderi Kim Ting tertawa gelak-gelak, hola. Tian Kong Xin Kang memang benar-benar bukan ilmu picisan. Siauliong terkejut sekali. Baru pikirannya merencanakan untuk mengembangkan semangat, hati, keinginan, pikiran dan lain-lain dalam jurus Hun Hua Hut Liu, tahu-tahu lengan kanan paderi itu telah dapat dicengkeramnya. Ia benar-benar tak menyadari bahwa lupa kalau sedang bergerak dalam jurus itu. Karena tercengang kejut ia sampai lupa untuk menggunakan tenaga menggenggam lengan orang. Paderi Kim Ting tertawa. Lengan kirinya tiba-tiba memancar tenaga dalam sehingga separuh tubuh Siauliong terasa kesemutan dan tangan kanannya terlempar gemetar. Tangannya itu serasa diborgol dengan rantai. Kiranya paderi King Ting balas mencengkeram pergelangan tangannya. Ho, dari kalah jadi menang paderi itu tertawa keras. Siauliong terkejut. Cepat ia kerahkan tenaga dalam ke arah pergelangan tangan. Tetapi walaupun kelima jari paderi itu amat kurus sekali, namun kuatnya tak kalah dengan baja. Karena Siauliong menggempur dengan tenaga dalam, tenaga dalam itu terhalau balik dan hampir saja menghancurkan isi dadanya sendiri. Habislah riwayatku sekarang gamdiam Siauliong menghela nafas. Tiba-tiba paderi itu membentaknya, goblok. Apakah engkau tak tahu apa yang disebut menyerang untuk menindah serangan? Adakah ilmu dasar itu tak dapat engkau gunakan? Serentak Siauliong seperti orang yang dibangunkan dari mimpi. Ia mengeluh dalam hati mengapa tak ingat akan care itu. Maka cepat ia rentangkan kelima jari kiri dan menutup dada lawan. Gerakan itu berlangsung serempak dengan angan-angannya. Benar-benar suatu perpaduan antara keinginan dan gerakan tangan. Karena terdesak, paderi Kim Ting terpaksa miringkan tubuh, tetapi secepat itu kelima jari Siauliong pun ditarik. Mundur lalu dirubah untuk memapas pergelangan tangan si paderi. Paderi Kim Ting tertawa gelak-gelak. Ia lepaskan tangan kirinya lalu mundur tiga langkah, serunya, bahan yang boleh dijadikan. Siauliong tertegun. Ia merenungkan pertempurannya lawan paderi Kim Ting itu. Begitu bergebrak sudah dikuasai paderi itu. Bila paderi itu tak memberi petunjuk, mungkin ia tentu sudah kalah. Tiba-tiba paderi itu berkata pula, Walaupun tak pernah berkelana di dunia persilatan tetapi ku percaya ilmu kuihkasin keng itu pasti tak ada orang yang mampu bertahan sampai tiga jurus. Menilik usiamu yang masih muda tetapi mampu bertanding seri dengan aku, Engkau benar tak mengecewakan dirimu sebagai pewaris Tian Kong Xin Kang sejenak mengicup mata. Paderi itu melanjutkan pula, karena belum tahu menang atau kalah, Kali ini ku langgar peraturan untuk memberi ampun kepadamu. Tetapi jangan harap engkau mampu mendapat kata mustika itu lekas keluar dari gua. Ini, Xiao Leong malah maju selangkah lalu berlutut di hadapan paderi itu, Sungguh mataku tak dapat melihat gunung Taisan, Bila perbuatan ku tadi ada yang kurang ajar, Harap lo Sian Susu dimaafkan. Saat itu ia telah menyadari tujuan paderi Kim Ting yang baik. Sambil memaki dirinya yang tolol, Ia melanjutkan ucapannya mengaturkan terima kasihnya, Atas petunjuk yang lo Ciam Pua berikan, Wampua, engkau keluar sendiri atau harus kuhalaumu. Tukas paderi sakti itu dengan wajah beku. Xiao Leong tertegun, sahutnya, Biarlah aku pergi sendiri. Tetapi, koma ia pelahan-lahan berbangkit, Serunya, barang. Bekalku yang diambil oleh kedua siantong tadi, Harap lo Ciam Pua suka mengembalikan. Masakan aku sudi mengambil barangmu bentak paderi itu Dengan marah seraya ayunkan tangannya. Saat itu Xiao Leong sudah tak punya perasangka jelek Kepada paderi Kim Ting. Dan pukulan paderi itu sama sekali tak mengeluarkan suara. Pada saat Xiao Leong terkejut, Tubuhnya sudah dilanda oleh gelombang tenaga dasyat. Untunglah tenaga itu amat lunak sehingga tak melukai tubuh Xiao Leong Sekalipun begitu Xiao Leong terpental sampai 5-6 tombak jauhnya. Ketika ia berdiri tegak barulah menyadari bahwa dirinya sudah berada di luar gua. Kedua bocah baju biru dan putih melesat ke luar gua. Dengan pandang dingin mereka menatap Xiao Leong sejenak lalu menekan tepi pintu gua. Terdengar bunyi berderak-derak dan dari kedua tepi, Meluncurlah sekeping pintu batu, menutup gua rapat. Xiao Leong menghela nafas panjang. Ia tegak terlongong-longong. Tiba-tiba terdengar suara orang memanggilnya lembut, Xiao Leong. Xiao. Xiao Leong terkejut dan berpaling. Ketika memandang seksama, kejutnya bukan kepalang. Tampak si darah Song Ling tegak di sampingnya sambil menatap dengan pandang. bertanya, sedang kakek mati satu masih duduk dua tombak jauhnya dari pintu gua, tersenyum-senyum tak berkata apa-apa. Bertanya Xiao Leong gopoh, Nona Song, bagaimana dengan Cheng Hai Totiang dan rombongannya? Saat ini. Tanda petik. Seng Ling menunjuk ke sebelah jauh, mereka berada di sana. Sambil memandang ke arah yang ditunjuk si darah, Xiao Leong bertanya pula, apakah mereka tak bertempur lawan kedua suami istri iblis penakluk dunia? Seng Ling gelengkan kepala, agaknya tidak. Kemudian darah itu bertanya, bagaimana dengan katak berkaki tiga? Apakah sudah hengkau peroleh? Xiao Leong menghela nafas, ah, padri itu memang berwata aneh sekali, sukar dirabah hatinya. Dalam pada berkata-kata itu, ia sudah tiba di hadapan si kakek Matusatu. Ia lalu menuturkan semua pengalaman yang dialaminya. Seng Ling kerutkan batang hidung, kalau begitu, padri itu memang tak dapat dihajak berunding dengan baik-baik. Dia tak mau memberikan katak mustika itu sih tak apa. Tetapi mengapa masih menahan barang-barang orang dan menyiksa orang begitu rupa? Kemudian dengan pandang mengeram, darah itu berpaling ke arah kakek gurunya, bukankah Su Chow mengatakan sering mengunjungi dan bermain catur dengannya? Mengapa Su Chow tak menemuinya dan mendamperatnya? Xiao Leong tertawa, tetapi padri sakti itu memang tak kecewa sebagai seorang padri yang luhur. Walaupun aku disiksa setengah hari di jebeluskan dalam gua, tetapi aku memperoleh manfaat yang tak sedikit. Apakah dia memberi petunjuk ilmu silat kepada mutanya kakek Matusatu? Xiao Leong mengangguk, boleh dianggap begitulah, apakah sekarang ia merasa akan mampu menghadapi keroyokan keempat tokoh pewaris ilmu sakti itu? Ini, ini aku tak berani memastikan. Dan lagi, Xiao Leong banting kaki menghela nafas, dan lagi, guruku dan lain-lain tokoh masih dikuasai kedua suami istri iblis itu. Bahkan obat-obatan dan resep berharga pemberian guruku juga turut hilang. Sekalipun aku dapat melawan keempat pewaris ilmu sakti mitu, tetapi apa gunanya? Apakah suruh aku menjadi seorang murid yang mencelakai guru? Habis berkata hidungnya pun lembab, beberapa air Matusatu menitik turun. Sengling pun dengan cemas memegang ujung baju kakek gurunya, Chou Suya, harap engkau lekas mencari daya. Apakah engkau benar-benar tak memikirkan nasib ibuku? Kakek Matusatu itu mengelus-elus bahu si darah seraya menghiburnya, nak, jangan ributlah. Kemudian memandang ke langit, kakek Matusatu itu melanjutkan, sekarang hari masih pagi. Walaupun kedua iblis itu hendak mengadakan rencana apa saja, tetapi tentu akan menunggu sampai tengah malam. Baiklah kita tunggu saja bagaimana perkembangannya nanti. Kurasa paderi kurus itu. Tentu tak berhenti sampai di sini. Mungkin, ia mengelus. Elus jenggotnya yang panjang dan berdiam diri. Sepasang matu darah itu berkaca-kaca dan sandarkan kepalanya pada bahu kakek gurunya. Saat itu matahari sudah condong ke barat si Yau Liyong mempertajam pendengarannya. Dari atas puncak Kim Ting, terdengar suara batu berdebak debuk berjatuhan tetapi tak terdengar suara orah. Beberapa saat kemudian, bertanialah si Yau Liyong dengan heran, sedang sibuk apakah Ceng Hai Totiang dan rombongannya itu? Sedang sibuk membuat panggung yang akan dipergunakan iblis penakluk dunia untuk mengumumkan pengangkatan dirinya sebagai pemimpin dunia persiatan sahut kakek Matu Satu. Si Yau Liyong terkejut, apakah Ceng Hai Totiang takut mati sehingga rela diperbudak kedua iblis itu? Kakek Matu Satu tertawa, justru kebalikannya. Tindakan Ceng Hai Totiang itu hanya sebagai siasat untuk menunggu bala bantuan, kemudian menatap dengan pandang rawan ke arah Si Yau Liyong. Kakek Matu Satu berkata pula, mereka telah melihat engkau masuk ke dalam gua maka seluruh harapan mereka tertumpah padamu. Yang mereka harapkan sebagai bala bantuan tak lain ialah engkau dapat mengajak pada Rikim Ting itu keluar dari guanya. Si Yau Liyong menghela nafas, kalau begitu yang mereka harapkan, akan sia-sia saja harapan mereka. Sedang katak berkaki tiga saja dia tak mau memberikan apalagi disuruh keluar membantu. Kakek Matu Satu tetap tertawa, walaupun dengan kero menyiksa dirimu itu memang agak keterlaluan tetapi hal itu dapat membuatmu dalam waktu yang singkat, mengetahui pelajaran yang sukar dalam kitab Tian Kong Pit Kip. Bukankah itu berarti dia sudah memberi bantuan? Si Yau Liyong terbeliak kaget. Diam-diam ia mengakui ucapan kakek buta itu memang tepat. Dipandangnya kakek itu tanpa berkata apa-apa. Tetapi dalam hati, penuhlah tanda tanya yang beraneka macamnya. Tiba-tiba terdengar suara berderak-derak. Si Yau Liyong terkejut dan buru-buru memperhatikan ke arah gua. Pintu gua yang tadi menutup rapat, tiba-tiba berderak-derak terbuka pelahan-lahan. Kutahu paderi kurus itu bukan manusia yang temaha pada harta orang, tak terbaca, kakek Matu Satu tersenyum. Kedua bocah baju biru dan putih membawa beberapa barang dan dengan tersenyum simpul melangkah ke tempat kakek Matu Satu. Bukan kepalang kejut Si Yau Liyong saat itu. Yang di bawah kedua bocah itu bukan lain adalah barang-barang miliknya ialah alat penyamaran sebagai pendekar laknat. Jelas kedua bocah itu telah membuka buntalannya dan mengeluarkan topeng berwajah pendekar laknat dengan rambut palsu, sepasang alis tebal dan sebuah hidung merah. Topeng berwajah pendekar laknat yang seram itu dibawa oleh si bocah baju biru. Begitu tiba di depan Si Yau Liyong, kedua bocah itu lalu lemparkan benda itu sepotong demi sepotong, serunya, cobalah cocokkan, apakah ada yang kurang? Sambil membawa topeng pendekar laknat, bertanyalah bocah baju biru, perlu apa engkau membawa benda begini macam? Apakah engkau hendak menyaru jadi setan untuk menakuti orang? Si Yau Liyong cepat merebut topeng itu, jawabnya, mengapa engkau berani sembarangan memeriksa buntalan bekalku? Bocah baju biru terkesiap, serunya gopoh, sebuah topeng setan macam itu, siapa sudi mengambilnya? Si Yau Liyong tahu bahwa si darah Song Ling benci setengah mati kepada pendekar laknat. Apabila topeng itu sampai diketahui Song Ling tentu akan menimbulkan pertanyaan yang runyam. Maka cepat-cepat ia segera membungkusnya lagi. Tetapi terlambat. Song Ling sudah melihat semua. Cepat ia melengking, Apa itu? Si Yau Liyong tertawa meringis, Tidak apa-apa. Hanya barang permainanku dahulu. Berikan padaku mentak Song Ling, seraya terus merebutnya. Si Yau Liyong tak dapat berbuat apa-apa kecuali membiarkan benda itu direbut si darah. Rebutlah sepuas hatimu. Masakan benda macam muka setan begini, Hendak kalian rebutkan bocah baju biru tertawa mengikik. Sebaliknya bocah baju putih berkata kepada kakek mati satu, Suhu tahu kalau engkau tentu sibuk hari ini maka beliau tak mau mengundangmu bermain catur. Benar, sahut kakek mati satu, Aku harus menemani dia bermain-main sehari penuh. Sampaikan terima kasihku kepadanya. Setelah saling bertukar pandang, Kedua bocah itu segera minta diri. Karena topeng pendekar laknat direbut Song Ling, Hati Si Yau Liyong gelisah resah. Selekas kedua bocah itu pergi, Buru-buru ia memeriksa obat pemberian gurunya, Kongsun Sinto. Ia terkejut melihat bungkusan obat itu menyurut kecil sekali. Tentulah sudah dibuka orang. Dan lebih terkejut pula ketika ia membuka bungkusan itu. Obat pemberian gurunya telah lenyap semua. Dan pada buntelan itu hanya terisi sebuah holu atau buli-buli berwarna kuning emas. Dalam buli-buli itu berisi 20 butir pil warna hitam. Dari kaget, berubahlah hati Si Yau Liyong menjadi rasa girang yang tak terkira. Sambil memegang buli-buli pil itu, Ia berseru tersendat-sendat, Ini, ini. Walaupun hatinya dapat menduga. Tetapi ia tak berani mengatakan dengan pasti. Kakek Mati satu tertawa, Serunya, paderi seorang paderi luhur. Tak mungkin ia sampai hati melihat keadaan ini. Pil itu tentu pil sip Si Yau Chuan Soh Sintan yang dibuatnya untuk diberikan kepadamu. Sambil memandang ke arah gua yang pintunya sudah tertutup lagi, Si Yau Liyong menyatakan hendak mengaturkan terima kasih kepada paderi itu. Tetapi kakek Mati satu menertawakannya, Sejak kecil dia sudah masuk menjadi paderi. Dan saat ini dia sudah tak mau campur tangan urusan duniawi lagi. Perlu apa engkau menggaturkan terima kasih kepadanya? Memandang kepada kakek itu, Diam-diam Si Yau Liyong membenarkan. Katanya dalam hati, Ya, benar, paderi Kim Ting itu sudah tak menghiraukan urusan dunia lagi. Percuma mengaturkan terima kasih kepadanya. Lalu bagaimana caraku membalas budi kepadanya? Berkata pula kakek Mati satu, Paderi tua itu paling gemar bermain catur. Jika senggang akanku temani dia bermain catur dan akanku katakan kepadanya bahwa aku mewakili engkau untuk membalas budinya. Tetapi, Komat tiba-tiba ia Berhenti sejenak lalu tertawa, Aku mempunyai sebuah urusan yang hendak ku minta engkau meluluskan lebih dulu. Apapan juga, Harap lo Ciam Pua bilang. Asal mampu melakukan, Tentu akanku kerjakan sekalipun harus masuk ke dalam lautan api. Ah, tak begitu serius. Soal itu, Kakek Mati satu. Tertawa penuh arti, Pokoknya tentu membawa kebaikan kepadamu. Tak perlu harus menerjang lautan api karena cukup aman. Soal apakah itu si Oliong makin heran? Kakek itu gelengkan kepala tertawa, Rahasia alam tak boleh dibocorkan. Yang penting engkau mau meluluskan atau tidak? Si Oliong memandang kakek itu makin tak mengerti, Bilakah lo Ciam Pua menghendaki aku melakukan hal itu? Paling cepat pun nanti setelah kedua suami istri iblis itu sudah terbasmi. Si Oliong mengangguk dan menyatakan persetujuannya. Dengan wajah mengerut serius, Kakek Mati satu itu berkata, Pernyataan dengan mulut, Tiada jaminannya. Harap engkau mengangkat sumpah. Tanpa banyak keraguan lagi Si Oliong terus mengikurarkan sumpah, Apabila aku menyesal atas apa yang ku setujui itu, Biarlah aku mati ditumpah sauloh. Bagus kakek Mati satu tertawa, Sumpah itu cukup gawat dan dapat dipercaya. Si Oliong tak menghiraukan hal itu. Ia percaya kakek Mati satu itu tentu bermaksud baik kepadanya Apalagi hal itu baru dilaksanakan setelah iblis penakluk dunia terbasmi. Saat itu Si Oliong teringat akan si darah. Ketika melirik ke samping, Dilihatnya Song Ling masih memandang topeng pendekar laknat dengan penuh perhatian dan kegeraman. Begitu Si Oliong melirik ke arahnya, Cepat darah itu membuang topeng dan melengking, Mengapa engkau memiliki benda ini? Apakah hubunganmu dengan pendekar laknat? Aku Si Oliong gugup. Song Ling geliki metu dan menuding Si Oliong dengan marah, Apakah engkau muridnya? Si Oliong gelengkan kepala menghela nafas, Aku bukan muridnya, Dan lagi. Tanda petik. Song Ling melonjak dan meraung-raung seperti singa betina yang kehilangan anak. Bagus. Engkau ternyata mengakui, Engkau, engkau ah mataku sungguh buta. Habis menumpahkan kemarahannya, Darah itu terus menangis gerung-gerung. Si Oliong gopoh tetapi tak dapat berbuat apa-apa. Setelah darah itu berheni menangis, Barulah ia coba menghibur, Nona, pendekar laknat sudah meninggal. Tanda petik. Song Ling terbeliak tetapi cepat mendengus dingin, Ngacol. Kapankah dia meninggal? Si Oliong menghela nafas, Dia sudah meninggal di dalam lembah penasaran di Gunung Hongsan sama sekali. Dia tak pernah muncul di dunia persilatan lagi. Ia berhenti meragu sejenak lalu melanjutkan, Yang muncul sebagai pendekar laknat di dunia persilatan itu sesungguhnya adalah aku sendiri. Tanda petik. Kalau begitu yang bertempur dengan aku di lembah mati dulu itu, Juga engkau. Si Oliong mengiakan, Ya, aku terpaksa melakukan hal itu, Harap Nona maafkan. Song Ling duduk lagi seraya bertanya, Apa perlu mu engkau melakukan hal itu? Ah, panjang sekali kalau diceritakan, Si Oliong menghela nafas, Pokoknya, Walaupun aku dan dia tak mempunyai ikatan sebagai guru dan murid tetapi dalam kenyataan aku telah menerima pelajarannya. Jika dia tak mengorbankan hawa murninya selama berpuluh tahun untuk memberi penyaluran kepada tubuhku, Tentulah aku sudah mati dalam laut penasaran itu. Dan jika dia tak menyalurkan tenaga murninya itu kepadaku, Tentu belum meninggal. Tanda petik. Si Oliong berhenti sejenak lalu melanjut ke Apula, Dan lagi walaupun dia disohorkan orang sebagai manusia laknat yang ganas, Tetapi menurut pengamatanku, Sebenarnya dia seorang tua yang berbudiluhur, Seorang tua yang kesunyian hidupnya. Sambil bercucuran air mata, Seng Ling bertanya, Tahukah engkau bahwa dia itu manusia yang membunuh ayahku? Si Oliong menghela nafas. Bagaimana beliau mengikat permusuhan dengan nona, Aku tak tahu. Tetapi aku selalu membedakan budi dan dendam. Pendekar laknat telah melepas budi besar kepadaku. Sudah tentu aku wajib membalasnya. Tindakanku menyamar sebagai pendekar laknat, Tak lain karena hendak memulihkan nama baik beliau dalam dunia persilatan. Agar beliau mendapat perindahan dan penghormatan dari kaum persilatan. Tiba-tiba Seng Ling berbangkit, Bentaknya, Engkau hendak membalas budi dan aku hendak membalas dendam. Oleh karena pendekar laknat sudah mati, Maka perhitungan itu akan kuminta kepadamu. Habis berkata nona itu terus mengangkat tangan hendak memukul. Melihat itu kakek Matu satu cepat ulurkan tangan melerai, Ah, perlu apa harus begitu? Sesungguhnya Seng Ling tak bermaksud memukul Siou Liyong. Adalah karena menumpahkan kegeramannya maka ia sampai marah begitu rupa. Setelah dicegah kakek Matu satu cepat ia menarik pulang tangannya dan menangis terseduh-seduh. Kakek itu menghela napas panjang, Ujarnya, karena pendekar laknat sudah mati maka dendam permusuhannya pun sudah habis. Kemudian menunjuk pada Siou Liyong, Kakek itu melanjutkan pula, Bahwa anak itu hendak membalas budi pendekar laknat, Sungguh langkah yang patut dipuji. Tanda petik. Apa yang patut dipuji? Dengus Seng Ling. Kakek Matu satu tertawa, Nak, apakah Hengka suka kalau dia menjadi seorang manusia yang tak tahu membalas budi? Seng Ling balikan ke lopak matanya, Apa sangkut paut diriku dan randia? Mulai saat ini, Aku takkan memperdulikannya lagi. Darah itu terus palingkan muka. Kakek Matu satu hanya geleng-geleng kepala. Katanya pula, Tentang hubungan ibumu dengan pendekar laknat dahulu, Mungkin Hengkau belum jelas. Maukah Hengkau mendengar ceritaku? Seng Ling terdiam sejenak lalu berseru, Ceritakanlah dengan permusuhan antara randa busan dengan pendekar laknat. Dan bagaimana ayah Seng Ling sampai mati di tangan pendekar laknat memang ingin sekali diketahui si Yau Liyong. Maka pemuda itu mendengarkan cerita si kakek dengan penuh perhatian. Setelah batuk-batuk sebentar, Kakek Matu satu itu berkata kepada Seng Ling, Daulu ibumu itu seorang anak sebatang kera yang dibuang oleh orang tuanya saat itu ia baru berumur. Tiga tahun dan menderita sakit keras seorang diri ditinggalkan dalam hutan. Seng Ling kerutkan alis dan cepat menyelutup, Kakek, jangan mengibuli aku. Matu si kakek yang tinggal satu itu mendelik, Masakan aku sampai hati membohongi engkau. Seng Ling tertegun lalu tundukkan kepala. Kemudian kakek Matu satu pun melanjutkan ceritanya lagi. Pada waktu itu kebelulan pendekar laknat lewat di hutan. Situ, Ia tak sampai hati melihat seorang anak perempuan kecil terkapar di antara gunduk batu dalam keadaan menderita sakit parah. Diambilnya arak itu pulang. Keadaan ibumu saat itu benar-benar amat parah sekali. Hidupnya yang menderita kekurangan dan penyakit yang diidapnya begitu parah, Lalu dibuang dalam hutan beberapa hari tak makan tak minum, Didera hujan dan angin menyebabkan ibumu tak mungkin ditolong jiwanya lagi. Kakek itu berhenti menghela nafas. Melihat anak itu sudah meregang jiwa tetapi masih bernafas, Pendekar laknat membawanya ke gunung Kunlun yang jauh untuk minta obat kepada Sehang Sanjin, Seorang tabib sakti. Tetapi sungguh sial. Tabib itu sedang berkelana keluar, Sehingga pendekar laknat tak dapat berjumpa. Ibumu benar-benar sudah tiada harapan tertolong lagi. Tetapi sekalipun begini, pendekar laknat tetap tak sampai hati untuk membuangnya. Sambil membopongnya, ia mondar-mandir menghela nafas panjang pendek. Sehingling rentangkan sepasang biji metu dan bertanya, Kakek, mengapa engkau tahu keadaan ibuku begitu jelas? Kakek metu satu itu tersenyum, sahutnya. Karena pada saat itulah aku berjumpa dengan mereka. Metu si kakek tampak berkilat-kilat seperti mengenangkan peristiwa itu. Lalu ia melanjutkan pula. Walaupun aku tak mengerti ilmu pengobatan, Tetapi kebetulan aku masih mempunyai pil Kiu Chuan Koh Wantan Pemberian si tabib sakti Sehang Sanjin. Atas permintaan pendekar laknat, Ku berikan kepadanya sebutir pil itu. Karena belum takdirnya mati, Setelah minum pil itu, Ibumu pun sembuh. Pendekar laknat lalu membawanya pulang ke Hong San. Karena wajahnya yang buruk dan menyeramkan, Maka pendekar laknat mengasingkan diri di gunung Dan tak mau bergaul dalam masyarakat ramai. Beberapa tahun kemudian dalam asuhan dan rawatan pendekar laknat, Anak perempuan itu cepat tumbuh dewasa. Beberapa belas tahun kemudian, Anak itu sudah menjadi seorang gadis yang berumur 20-an tahun. Dalam masa yang begitu panjang itu, Dari seorang anak perempuan yang tak tahu apa-apa, Ibumu telah menjadi seorang gadis dewasa. Tetapi dia hidup dalam lingkungan alam pegunungan yang berpenghuni pohon dan binatang. Satu-satunya manusia yang menjadi teman pergaulannya hanya pendekar laknat. Dalam pandangan ibumu, wajah buruk dari pendekar laknat itu tidak menyeramkan karena sudah biasa. Sejak kecil ia melayani pendekar laknat dan menganggapnya manusia biasa seperti dirinya. Bermula mereka hidup sebagai ayah dan anak. Umur pendekar laknat lebih tua 30 tahun. Tetapi ketika ibumu berumur 20 tahun, hubungan mereka pun mengalami perubahan. Kakek Matus satu berhenti sejenak, menghela nafas. Lalu melanjutkan ceritanya lagi. Soal itu aku berani mengatakan pasti tentang diri pendekar laknat. Sekalipun ibumu merubah pandangannya kepada pendekar laknat, Dari ikatan ayah dan anak menjadi cinta kasih wanita dan pria, Tetapi selama itu pendekar laknat tetap tak mau melanggar garis terlarang. Kembali kakek Matus satu itu berhenti dan menghela nafas rawan. Mereka hidup dalam kesunyian dan ketenangan. Tetapi mereka merasa bahagia. Tiap hari mereka selalu berburu-burung, mencari ikan. Hari dilewati dengan penuh kegembiraan. Sampai pada akhirnya, pencekar laknat telah melakukan suatu tindakan yang salah. Tindakan apa karena tak sabar lagi? Sengling cepat bertanya. Tidak seharusnya pendekar laknat membawa ibumu melihat-lihat ke kota. Mungkin karena hendak mengambil hati ibumu supaya senang, Atau mungkin karena lain sebab, Maka pendekar laknat membawa ibumu turun ke dunia persilatan. Sebagai seorang gadis yang tak pernah bergaul dengan orang, Segala yang dilihat dan dijumpai, Selalu membuat ibumu heran, Kemudian ia menyadari bahwa dunia ini ternyata amat luas dan ramai. Sejak itu, pandangan ibumu terhadap pendekar laknat pun berubah. Mereka sering cekcok dan bertengkar. Sampai pada suatu hari, Ibumu telah mengenal seorang pemuda Shisong dan kedua saling intim kembali. Kakek Matusatu berhenti seraya geleng-gelengkan kepala. Apakah dia, ayahku Songling berseru gopoh? Benar, sahut kakek Matusatu, pemuda Shisong itu adalah ayahmu. Ibumu memutuskan, untuk meninggalkan pendekar laknat dan lari bersama pemuda itu. Sekalipun pendekar laknat amat berduka atas peristiwa itu, Tetapi dia dapat memaafkan ibumu. Dia menyadari bahwa hal itu memang tak dapat dicegah lagi. Maka ia tak mau mengejar dan lalu pulang ke gunung Hang San. Sejak itu ia hidup di rundung duka. Walaupun ia dapat memaafkan ibumu, Tetapi ia teiap tak dapat melupakan kenangan hari yang bahagia bersama ibumu. Sejak itu ia menjadi manusia pembenci dunia. Dia benci kepada seluruh manusia di dunia ini. 20 tahun yang lalu, munculah keempat momoktian, T. Leong, H.O. atau Iblis Penakluk Dunia, Dewi Neraka, Harimau Iblis dan Naga Terkutuk. Dunia persilatan dilanda banjir darah. Mendengar itu, pendekar laknat pun turun gunung dan melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu. Baik tokoh golongan putih maupun hitam, dibunuhnya semua. Karena tindakannya yang ganas itu, maka oleh kaum persilatan, mereka dijuluki sebagai lima durjana. Sebenarnya, hanya suatu fitnah belaka bahwa pendekar laknat itu, membunuh secara membabi buta tanpa pandang bulu. Karena sesungguhnya yang dibunuh itu kebanyakan hanya kaum persilatan yang bejat moralnya. Dan selama itu tak pernah ia bergabung dengan keempat momok itu. Kemudian tampilah Cheng Hai Toi yang memimpin barisan orang gagah untuk menghalau Iblis Penakluk Dunia dan gerombolannya itu dari Tionggoan. Sejak itu, pendekar laknat pun pulang ke gunung Hongsan lagi. Dua tahun? Kemudian pada pertengahan musim merontok, ibumu dan pemuda Song itu telah menikah. Entah bagaimana, kedua suami istri itu membawa puterinya yang masih baik ialah engkau, menjenguk pendekar laknat di gunung Hongsan. Sebagai anak yang telah dirawat sejak kecil ibumu memang masih mempunyai ikatan batin kepada pendekar laknat sebagai ayah. Walaupun sudah menikah dengan lain orang namun ia masih tetap terkenang akan orang tua yang hidup sepi seorang diri di gunung itu. Maka diajaknya lah Seng suami dan puterinya untuk menyambangi orang tua itu. Ia ingin menghibur orang tua yang telah melepas budi besar kepadanya. Tetapi kunjungan yang bermaksud baik itu telah menimbulkan peristiwa yang menyedihkan. Saat itu atak pendekar laknat memang sudah berubah. Dari seorang tua yang sabar dan murung dia telah menjadi seorang manusia yang pemarah dan gemar membunuh. Dia menafsirkan kedatangan ibumu bersama suaminya itu sebagai suatu tindakan untuk mengejeknya. Apalagi ayahmu yang masih muda itu memang berhati tinggi dan angkuh. Setitik pun dia tak memandang hormat kepada pendekar laknat. Dalam percakapan, timbulah salah faham dan karena sama ngototnya, mereka segera berkelahi. Tanda petik. Kakek metu satu menghela nafas, berdiam diri. Begitulah pendekar laknat lalu membunuh ayahku tanya si darah. Kakek metu satu mengangguk pelahan. Jika pendekar laknat benar-benar sayang pada ibuku, tak seharusnya ia membunuh ayahku. Song Ling menggeram pula. Namun nadanya agak berkurang bencinya kepada pendekar laknat. Kakek itu menghela nafas, aku berani mengatakan, bahwa semula pendekar laknat memang tiada maksud untuk membunuh ayahmu. Hal itu lebih cenderung kalau kesalahan tangan saja. Tetapi ibumu marah sekali dan seketika itu juga ia pergi dan bersumpah akan melakukan pembalasan. Sejak itu berulang kali ia menantang pendekar laknat supaya datang ke puncak Hang San pada hari Tiong Jiyu, pertengahan musim merontok, untuk menyelesaikan hutang darah itu. Tetapi pendekar laknat tak pernah datang. Dan pada tahun kematian suaminya itu, ibumu datang berguru kepada aku. Selesai mendengar cerita kakek gurunya, Song Ling menutup matanya dengan kedua tangan dan menangis terseduh sedan. Sio Leong juga tergerak hatinya. Timbul rasa perindahannya kepada pendekar laknat. Tanpa disadari, ia telah mengenakan topeng pendekar laknat itu ke mukanya. Song Ling tak berkata apa-apa. Tiba-tiba dilihatnya Sio Leong memakai topeng pendekar laknat. Seketika ia tertawa dan berseru, huh, seram sekali. Sio Leong hanya tersenyum. Saat itu ia telah menyimpan pil pemberian pada Rikim Ting ke dalam bajunya. Dapat atau tidaknya ia menolong para tokoh-tokoh yang ditawan iblis penakluk dunia itu, nanti malamakan ketahuan hasilnya. Saat itu sudah petang hari. Suasana dalam hutan pun makin sunyi dan menyeramkan. Tiba-tiba kakek Matu Satu berkata kepada Sio Leong, saatnya sudah hampir tiba, iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka itu, tiba-tiba kata-katanya. Terhenti oleh suara tertawa nyaring yang bergelombang di udara. Ah, itulah suara tertawa si iblis penakluk dunia. Nyata dia sudah kembali ke puncak Kim Ting lagi. Sio Leong menjurah di hadapan kakek Matu Satu dan berkata, musuh sudah menampakkan diri, untuk sementara ini terpaksa wampu hendak minta diri. Sung Ling pun juga berbangkit dan berkala gotoh. Chou Suya, mohon Chou Suya suka membantunya menolong ibuku. Kakek Matu Satu menarik tangan Sung Ling, saatnya belum tiba, untuk sementara ini lebih baik kita menunggu saja bagaimana perubahannya, lalu ia berkata kepada Sio Leong, bertindaklah menurut gelagat. Jangan mengandalkan keberanian semata Matu lalu bertindak menurutkan kehendak kemarahan. Pergilah. Sio Leong mengiakan lalu loncat ke muka dan lari mendaki ke puncak Kim Ting. Apakah dia mampu menolong ibuku dan tokoh-tokoh itu tanya Sung Ling dikala mengantar kepergian Sio Leong dengan pandang Matu harap cemas. Dia seorang pemuda yang berani, sakti dan pandai menyesuaikan diri, sahut kakek Matu Satu, dia pun telah menyadari betapa gawatnya peristiwa ini. Rasanya dia tentu dapat bertindak hati-hati dan berhasil menunaikan tugasnya. Mengapa kakek tak ikut menyertainya? Bukankah dia akan merasa lebih kuatanya si darah pula? Ah, tampaknya memang begitu. Tetapi sesungguhnya dia akan dapat bertindak lebih leluasa apabila pergi seorang diri. Dengan kusertai, mungkin musuh cepat dapat mengetahui jejak kita. Bagaimana kalau dia gagal kata si darah pula dengan resah? Kita hanya dapat berusaha dan tak dapat memastikan kalau berhasil. Namun setiap perbuatan baik, tentu diberkai Allah. Ah, sudahlah, kita tunggu saja bagaimana perkembangannya. Saat itu Cong Hai Totiang dan rombongan yang berada di puncak Kim Ting, gelisah resah pikirannya. Walaupun Soh Beng Kisu berulang kali mendesak supaya cepat-cepat menyelesaikan pembuatan panggung itu, tetapi Cong Hai Totiang dan rombongan orang gagah itu tetap hendak mengulur waktu. Dengan segan mereka mengusung batu-batu besar. Maka sampai hari sudah petang, panggung itu belum juga selesai. Serempak dengan suitan yang memecah angkasa itu, kedua suami istri iblis penakluk dunia pun memimpin berpuluh anak buahnya, kembali ke puncak. Melihat hasil pembuatan panggung, iblis penakluk dunia membentak, lekas panggil Cong Hai si imam tua itu kemari. Soh Beng Kisu segera membentak, imam hidung kebau, apakah hengkau Tuli? Cong Hai Totiang terpaksa maju dua langkah tetapi tak berkata apa-apa. Iblis penakluk dunia membentaknya, oleh karena cita-cita untuk memimpin dunia persilatan sudah terlaksana, maka aku selalu bermurah hati kepada orang. Tak mau membunuh orang yang tak bersalah tetapi mengapa engkau malah menentang perintahku? Saat itu hati Cong Hai Totiang amat gelalisah sekali. Si Olyong yang sudah berjam-jam masuk ke dalam gua menemui Padri Kim Ting, sampai saat itu belum juga keluar. Dan saat itu adalah detik-detik yang menentukan. Rasanya kecuali harus berjuang sendiri, tiada lain jalan lagi. Setelah mantap dengan keputusan itu, ia segera berpaling ke arah rombongan orang gagah. Tampak mereka berdiam diri semua tetapi wajahnya menampil kerut kedukaan dan kemarahan. Jelas mereka hanya menunggu komando. Begitu ia memberi perintah, segera mereka akan menyerbu. Tetapi Cong Hai Totiang cukup jelas akan kekuatan lawan dan pihaknya. Memberi komando penyerbuan, berarti menyuruh mereka mengantar jiwa. Dengan pertimbangan itu, ia bersangsi sehingga tak dapat menjawab kata-kata iblis penakluk dunia. Melihat Cong Hai diam saja, iblis penakluk dunia membentaknya, hektometer, rupanya engkau benar-benar sudah bosan hidup. Cong Hai Totiang menyadari bahwa saat itu ia sudah tak dapat mengulur waktu lagi. Dia tak rela membiarkan iblis penakluk dunia menguasai dunia persilatan. Ia tak mau diperintah oleh gerombolan iblis itu. Maka tiada lain pilihan lagi kecuali harus bertempur lebih baik pecah sebagai ratna. Daripada hidup bercermin bangkai. Pada saat ia hendak memberi komando kepada rombongannya, tiba-tiba sesosok tubuh melayang dari udara. Dan Tau Tau meluncur di tengah engah Ceng Hai dengan iblis penakluk dunia. Ketika melihat siapa yang muncul itu, sekalian orang berteriak kaget. Dengan girang Ceng Hai Totiang segera maju selangkah dan berseru, pendekar laknek, dalam pertempuran di barisan pohon tempoh hari, mengapa saudara pergi dengan membawa luka? Telah kusuruh orang untuk mencari kesegenap penjuru tetapi tak berhasil. Tanda petik. Tiba-tiba iblis penakluk dunia tertawa nyaring dan berseru, Tong Siao Liong, engka sungguh pandai bermain sandiwara. Sejenak berhenti, iblis itu mengertek gigi dan berseru pula, jika kali ini engkau mampu lolos dari tanganku, aku akan tinggalkan Tiong Goan selama-lamanya. Sekalian tokoh yang hadir di situ terbeliak kaget. Benar-benar mereka tak mengerti mengapa iblis penakluk dunia menyebut pendekar laknak sebagai Siao Liong. Di antara mereka adalah Toh Hun Ki dan keempat sulo dari Kong Tong Pei segera maju menghampiri dan memandang bayangan punggung Siao Liong dengan lekat. Siao Liong sendiri pun juga tak kurang kejutnya. Ia duga iblis penakluk dunia tentu sudah mengetahui rahasianya. Tetapi karena iblis itu menelanjangi dirinya di muka sekalian banyak tokoh ia pun merasa tak enak juga. Iblis tua teriaknya dengan marah, hari akhirmu sudah tiba, jangan. Iblis penahak dunia menukas tawa, benar, memang hari ini bakal ada orang yang akan habis riwayatnya. Tetapi engkau harus tahu siapakah orang itu sejenak ia keliarkan. Matt lalu melanjutkan pula, aku menyesal mengapa tempo hari tak membunuhmu. Tetapi sekarang engkau mau bicara apa saja, pokok jangan harap engkau mampu lolos dari tanganku. Siao Liong memancar pandang lalu gunakan ilmu menyusup suara berkata, Iblis tua, memang tak salah kalau engkau menyesal bahwa dulu engkau tak membunuh aku. Sekarang menyesal pun tiada gunanya. Iblis penakluk dunia tertawa nyaring, untuk membunuhmu adalah semudah membalikan telapak tanganku. Kecuali engkau sudah mempelajari ilmu Tian Kong Xin Kang itu dengan sempurna. Tetapi betapapun cerdasmu, paling sedikit engkau harus menggunakan waktu setengah tahun untuk mempelajarinya. Oleh karena itulah maka beberapa kaliku sengaja memberimu jalan hidup. Masih dengan ilmu menyusup suara, Siao Liong menjawab, Aku orang Shitong tak sudi menerima kebaikanmu itu. Bahwa engkau tak mau membunuh aku itu bukan lain karena engkau hendak merencanakan berbagai siasat untuk menipu aku supaya mau memberikan pelajaran ilmu Tian Kong Xin Kang. Iblis penakluk dunia membentak bengis, aku dapat menangkapmu hidup dan memeliusmu supaya hilang kesadaran pikiranmu kemudian ia menunjuk ke arah. Kong Sun Xin Toh dan beberapa tokoh lainnya, seperti mereka itulah contohnya. Masakan engkau tak mau mengatakan ilmu pelajaran itu? Siao Liong tertawa, sudah tentu hal itu engkau lah yang paling tahu. Di dunia ini hanya orang yang faham ilmu Tian Kong Xin Kang itulah yang akan menundukan engkau. Segala ilmu iblis yang engkau gunakan tak mampu menyesatkan pikiranku. Berhenti sejenak, Siao Liong berkata pula. Jangan mengira kalau dalam waktu setengah tahun itu engkau mampu menipu aku supaya menerangkan pelajaran itu. Ho, engkau salah hitung dan harus membayar dengan jiwamu. Dengan marah iblis penakluk dunia berteriak nyaring, semua tokoh-tokoh sakti dalam dunia telah kukuasai. Masakan usaha yang sudah berhasil itu mampu engkau gagalkan, habis berkata ia terus gerakan ruyung dan mementak kawanan baju hitam yang berada di belakang, lekas tangkap budak itu. Bunuh saja kalau melawan. Dua orang baju hitam pun segera menerjang maju. Pakaian keduanya warna hitam dan mukanya pun mengenakan kerudung hitam, hanya bagian metu yang diberi lubang. Yang seorang tinggi dan seorang pendek. Mereka tak lain adalah Lam Hei Sin Ni dan Jong Leng Lo Jin. Secepat kilat mereka bergerak menghantam dari kanan dan kiri. Siao Liong diam saja. Secepat kedua pukulan mereka tiba, barulah ia berteriak keras dan gerakan kedua tangannya menyongsong. Bumbum terdengar letusan keras disusul. Dengan hamburan pasir dan pecahan batu. Siao Liong tetap tegak di tempatnya sedang Lam Hei Sin Ni dan Jong Leng Lo Jin terhuyung-huyung lima enam langkah jauhnya. Sorak-sorai mengemuruh dari mulut rombongan orang gagah. Siao Liong sendiri masih tegak termangu di tempatnya. Kiranya dalam waktu setengah hari, Siao Liong berhasil mengetahui bagian yang paling sukar dari kitab Tian Kong Sin Keng. Gerakannya telah mencapai tataran, bersatu dengan angannya. Apalah yang diangan-angankan, tangannya pun sudah bergerak. Iblis penakluk dunia pucat. Berpaling ke arah istrinya, ia lecutkan lagi ruyungnya memberi isyarat. Kong Sun Sinto dan Randa Busan yang berdiri di sampingnya segera loncat menyerbu Siao Liong. Setelah dipukul mundur oleh Siao Liong, Lam Hei Sin Ni dan Jong Leng Lo Jin termangu. Tetapi pada lain saat mereka menggerung lalu maju menyerang lagi. Bermula Siao Liong tak tahu sampai di manakah kemajuan ilmunya yang telah dicapai. Tetapi setelah mengetabui bahwa ia mampu memukul mundur Lam Hei Sin Ni dan Jong Leng Lo Jin, kepercayaan pada dirinya makin besar. Ia segera menyambut serangan Lam Hei Sin Ni dan Jong Leng Lo Jin dengan pukulan yang bertubi-tubi hingga mereka terpaksa mundur lagi. Tetapi selekas Kong Sun Sinto dan Randa Busan ikut menyerang, situasinya berubah. Siao Liong tersentuh hatinya ketika melihat gurunya. Kong Sun Sinto dan Randa Busan mengenakan pakaian seragam biru dan kepalanya ditutup dengan kerudung hitam. Adalah karena terharu melihat keadaan gurunya dan khawatir nanti melukainya, maka gerakan Siao Liong pun agak lambat dan pukulannya juga terpanjang. Kebalikannya Kong Sun Sinto dan Randa Busan menyerangnya dengan kalap. Setiap pukulan selalu menggunakan jurus yang ganas dan mematikan. Tampaknya mereka amat bernaps untuk membunuh Siao Liong. Demikian pewaris dari lima aliran ilmu sakti, saling berbaku hantam dengan seru. Deru angin yang menyambar-nyambar, menghamburkan debu dan pasir yang bertebaran menutup sekeliling mereka sehingga sekalian orang sukar melihat bayang mereka. Menyaksikan pendekar laknat mampu menghadapi keempat tokoh sakti itu dan kepandainya jauh lebih maju ketika bertempur di barisan pohon bunga di Lembah Semit Tempohari, Girang Cenghai Totiang bukan Kepalang. Sekalian orang benar-benar terpesona menyaksikan pertempuran paling dahsyat dalam zaman itu. Mereka terlongong-longong. Kelima orang itu makin lama makin menggila. Debu dan pasir serta pecahan batu berhamburan mencurah seperti hujan. Angin dan letupan benturan pukulan tak henti-hentinya berdentang. Setelah berpuluh jurus menghadapi keempat tokoh sakti itu, Siao Liong makin tenang. Dia makin mengetahui sampai di mana kepandainya saat itu. Ternyata bukan saja ia mampu melayani mereka, pun bahkan masih ada sisa untuk balas menyerang. Pula ia pun menyadari mengapa Tian Kong Xin Kang merupakan ilmu nomor satu dari kelima ilmu sakti itu. Sejak dijebloskan dalam gua oleh Padri Kim Ting, berkat menumpahkan seluruh pikirannya, dapatlah ia mengetahui. Rahasia dari ilmu Tian Kong Xin Kang yang berintikan semangat sebagai pusat penggerak. Bagi yang melihat, serangan keempat tokoh itu tak mungkin dihindari. Tetapi bagi Siao Liong, serangan mereka itu amatlah lambat. Dengan enak sekali ia dapat melihat jelas gerak serangan setiap lawannya serta tenaga mereka. Dengan demikian mudahlah ia menangkis dan balas menyerang. Maka betapa deras dan dasyat keempat tokoh itu, namun tak dapat melukainya sama sekali. Tetapi hatinya resah bukan, kepalang. Pertama, karena keempat tokoh pewaris ilmu sakti itu telah dikuasai oleh iblis penakluk dunia. Dan kepandayan yang dicapainya, pun hanya tiba cukup untuk bertanding seri dengan mereka. Dengan demikian sukarlah kiranya ia hendak meminumkan pil sip Siao Chuan Soh Sintan itu kepada mereka. Kecuali ia dapat menawan hidup keempat tokoh itu, tentu tak mungkin ia dapat mengobati mereka. Tetapi keempat tokoh itu amat sakti, sekali salah gerak, dirinya bisa celaka sendiri. Apabila mereka berempat serempak mengeroyok betapa dasyatnya, dapat dibayangkan. Siao Liong tak tahu, sampai kapan pertempuran itu akan selesai. Mungkin seribu jurus pun takkan rampung. Iblis penakluk dunia tahu jelas keadaan itu kegelisahannya lebih besar dari Siao Liong. Mereka benar-benar tak mengerti mengapa dalam waktu yang begitu singkat, Siao Liong sudah mencapai kemajuan yang begitu pesat dalam mempelajari ilmu Tian Kong Sin Kang. Tetapi kedua suami istri iblis itu tak sempat memikirkan diri Siao Liong lagi saat itu mereka harus lekas berdaya untuk menghadapi suasana yang gawat itu. Saat itu masih ada naga terkutuk dan harimau iblis serta rombongan itheng totiang yang masih dikuasainya. Mereka merupakan barisan tenaga yang akan menindas Cenghai totiang dan rombongan orang gagah. Tetapi Cenghai totiang berpendapat, tak mau gegabah turun tangan. Menang atau kalah, hanya tergantung kepada pendekar laknat yang menempur keempat tokoh sakti itu. Jika Cenghai ikut bergerak, ia kuatirakan mengganggu pikiran pendekar laknat. Oleh karena itu Cenghai menahan diri dan menunggu perkembangan selanjutnya. Dalam pada itu Siao Liong pun memeras otak untuk mencari jalan. Bukan untuk mengalahkan atau melukai keempat lawannya, melainkan untuk mencari jalan bagaimana dapat meminumkan pil. Hanya dengan begitu dapatlah situasi berubah menuju ke arah kemenangan. Tetapi Kongsun Sinto dan keempat tewaris ilmu sakti itu menyerang dengan ketat dan hebat sehingga memaksa Siao Liong bertempur seri. Dalam beberapa kejap saja mereka telah bertempur sampai 500 jurus. Cenghai Totiang dan rombongan orang gagah cemas sekali. Jika Siao Liong sampai kalah, tentu iblis penakluk dunia akan memperoleh kemenangan besar. Semua orang gagah tentu akan dibasminya. Bagi Cenghai Totiang, mati pun tak soal tetapi bagaimana dengan nasib dunia persilatan nanti? Tiba-tiba Toh Hun Ki ketua Kong Tong Pei menghampiri Cenghai Totiang dan berbisik, Totiang, menilik keadaannya. Bukankah saudara Toh menghendaki aku supaya memberi perintah untuk menyerbu? Meskipun kepandaian pendekar laknat maju pesat sekali tetapi menghadapi keempat tokoh sakti itu, mungkin. Baru Toh Hun Ki berkata begitu, tiba-tiba iblis penakluk dunia gentarkan cambuknya beberapa kali. Getaran itu menimbulkan bunyi yang amat tajam sehingga Siao Liong yang sedang bertempur pun mendengarnya juga. Dan keempat tokoh yang mengeroyok Siao Liong itu, tiba-tiba tambah menyala semangatnya. Cambuk itu merupakan perintah kepada mereka dan menyeranglah mereka dengan jurus-jurus yang ganas. Siao Liong terkejut sesaat ia menjadi sibuk tak keruan. Dan pontang-panting bertahan diri. Tiba-tiba setelah melakukan serentetan serangan maut keempat tokoh itu serempak loncat mundur beberapa tombak, memandang Siao Liong tanpa berkata sepatah pun kemudian mereka mundur. Kebelakang iblis penakluk dunia dan tegak berdiri seperti patung. Iblis penakluk dunia sengaja memperdengarkan tertawa gelap lalu melangkah ke muka Siao Liong serunya, Budak. Kepandayanmu maju pesat sekali, lalu dengan mata. Berkilat-kilat ia berseru pula, dengan begitu tambah mantap lah keputusanku untuk melenyapkan engkau. Siao Liong menggerung marah, aku pun memutuskan untuk membasmimu juga. Iblis penakluk dunia tertawa tak acuh, lihat saja siapa yang lebih beruntung, kemudian ia kerutkan wajahnya. Dan membentak, sebelum tengah malam nanti, di puncak Giyok Li Hang di bawah puncak Kim Ting ini akan kusaksikan engkau masuk ke dalam perangkap. Baik engkau mau datang ke situ atau tidak, apa yang kukatakan ini pasti akan terjadi pada dirimu. Hanya, matanya mengeliar seram dan melanjutkan lagi, tidak sampai tengah malam nanti ia ketahuilah bagaimana siasatku yang ganas. Takkan memberi ampun sama sekali. Andai kata aku tak pergi, mau apa engkau bentak Siao Liong marah. Dalam hal itu engkau harus memikir panjang. Tiaw Bokun, Mawar Putih dan Kongsun Sinto, Randa Busan dan semua tokoh yang telah kutawan, satu demi satu akan kubunuh semua, iblis penakluk dunia tertawa idiyis. Tak mungkin engkau berani Siao Liong menggembor. Seraya hantamkan kedua tangannya. Saat itu mereka terpisah 2-3 meter. Ilmu Tian Kong Sin Kang yang dimiliki Siao Liong sudah mencapai apa yang disebut dapat digerakan menurut kehendak hatinya. Tetapi iblis penakluk dunia sudah siap-siap. Maka ia tak berani maju lebih dekat. Namun tetap ia terkejut ketika menyaksikan gerakan Siao Liong yang begitu cepat. Buru-buru ia menyurut mundur sambil dorongkan kedua tangannya menangkis. Maksud Siao Liong, sekali pukul ia hendak menghancurkan iblis itu. Tetapi ia terkejut ketika iblis itu dapat menyurut mundur begitu cepat. Pukulan iblis itu pun dapat menahan dirinya yang hendak menyerbu maju. Mau tak mau ia terlongong heran, pikirnya, rupanya kepandaian iblis itu maju pesat juga. Aneh. Tiba-tiba iblis penakluk dunia tertawa gelap, aku telah memiliki keempat ilmu sakti itu. Sekalipun berkelahi satu lawan satu, aku pun dapat melayanimu sampai ratusan jurus. Apalagi. Koma ia menunjuk ke belakang dan berkata pula. Kalau tak sampai lima jurus saja, tak perlu ku perintahkan mereka maju. Sebaliknya dari itu, sekali ku beri perintah, keempat tokoh pewaris ilmu sakti itu tentu akan mati-matian menyerbumu. Tak mungkin engkau dapat menyerang aku. Siao Liong menyadari bahwa ucapan iblis itu memang tidak bohong. Hatinya makin mengeluh dan terpaksa ia menghela nafas panjang. Sambil mengerut jenggotnya yang menjulai ke dada, iblis penakluk dunia itu tertawa menghina, telah ku katakan, usahaku untuk menguasai dunia persilatan sudah berhasil. Oleh karenanya aku tak mau menumpahkan darah lebih banyak lagi. Asal sebelum tengah malam nanti engkau mau memenuhi undanganku untuk memberikan ilmu Tian Kong Sin Kang itu kepadaku, bukan saja Tiao Bokun, mawar putih tentu akan ku serahkan kepadamu, bahwa Kong Sun Sinto dan kawanan orang gagah yang menjadi tawananku itu juga akan ku bebaskan. Ketahuilah aku bukan manusia yang tak dapat dipercaya. Kalau tidak, berhenti sejenak, ia berkata pula, bukan saja engkau tak mau lari da jaringanku itu, pun Cheng Hai si imam tua dan rombongannya itu, akan ku lenyapkan dari muka bumi. Kembali si Olyong dihadapkan sebuah soal yang sulit. Sesaat ia tak dapat berkata apa-apa. Pada saat si Olyong sedang termenung, sekonyong-konyong iblis penakluk dunia maju dua langkah dan secepat kilat menyambar muka si Olyong. Karena sedang termenung dan lengah perhatian, gerakan iblis penakluk dunia yang dilakukan cepat sekali itu tak sempat lagi dihindari si Olyong. Seketika kedok muka pendekar laknat yang menutup mukanya itu, terjamret oleh iblis penakluk dunia. Buda iblis penakluk dunia tertawa keras, kedok permainan anak-anak ini memang dapat mengelabui orang lain. Tetapi tak mungkin dapat menipu aku ia menutup kata-katanya. Dengan tertawa kumandang yang menggetarkan langit. Dalam pada tertawa itu iblis penakluk dunia pun ia ngisar ke samping gewi neraka dan membisiki beberapa patah kata lalu mengajaknya turun dari puncak Kim Ting. Keempat pewaris ilmu sakti dan tokoh-tokoh yang merjadi kaki tangan iblis penakluk dunia pun segera berbondong-bondong mengikutinya. Si Olyong tegak termangu beberapa saat. Akhirnya pelahan-lahan ia berputar tubuh lagi. Oleh karena kedok mukanya sudah copot, ia merasa malu menghadapi Ceng Hai Totiang dan rombongan orang gagah. Ceng Hai Totiang maju dua langkah dan berseru, pendekarlak tiba-tiba ia tersentak melihat wajah Si Olyong dan cepat-cepat berganti nada, Kongsun Si Olyong hiap. Si Olyong gelengkan kepala berkata dengan nada menyesal, Ah, aku telah membohongi saudara-saudara sekalian. Tetapi hal itu, Ceng Hai Totiang goyangkan tangan ujarnya, tak perlu Kongsun Si Olyong hiap menerangkan, aku pun samar-samar sudah dapat menduga. Walaupun pendekarlaknat disohorkan sebagai seorang pembunuh yang berdarah dingin tetapi ku tahu bahwa sebenarnya dia seorang manusia yang berhati baik. Si kasar lubuki pun melangkah maju dan menyelutuk, Kongsun Si Olyong hiap, sungguh tak kira kalau pendekarlaknat itu ternyata engkau sendiri. Aku adalah pengagum pendekarlaknat, entah apakah dia. Si Olyong menghelana pasrawan, beliau sudah meninggal. Tanda petik. Kemudian ia menuturkan tentang peristiwa yang dialamiah ketika berjumpa dengan pendekarlaknat di dalam gua gunung. Sekalian orang yang mendengar cerita itu tak ada yang tak terharu. Tohungki menghampiri ke samping Si Olyong dan berkata, Kongsun Si Olyong hiap, sekalipun pada pertempuran dengan iblis penakluk dunia tadi belum selesai, tetapi tentulah nyali iblis itu sudah berantakan. Menurut ematku, saat ini telah terjadi perubahan. Nasib dunia persilatan, hanya tergantung pada Kongsun Si Olyong hiap seorang. Kita harus gunakan siasat untuk melenyapkan pengacauan iblis penakluk dunia. Saat itu sekalian orang gagah mencurah pandang ke arah Si Olyong dengan perasaan kejut-kejut girang. Di antaranya yang paling girang sendiri adalah Toh Kyo Kong, ketua partai Kepang betapapun halnya, pewaris ilmu sakti Tian Kong Sin. Keng itu adalah Chou Suya dari partai Kepang. Maka tergopohlah ia menyiap para orang gagah dan maju ke muka Si Olyong. Serta merta ia hendak berlutut sembari mengucap, Chou Suya. Si Olyong buru-buru memapahnya bangun dan tertawa tersipu-sipu, Kyo Kong, jangan berlaku begitu. Chou Kyo Kong sejenak memandang sekalian orang gagah lalu berdiri di samping Si Olyong. Tampaknya ia bangga mempunyai seorang Chou Suya sebagai Si Olyong. Selekas. Iblis penakluk dunia dan gerombolannya terbasmi, tentulah kedudukan partai Kepang akan terangkat tinggi. Si Olyong memandang ke arah ketua Kong Tongpei, tiba-tiba ia berseru, apakah Toh Long Hyong tahu Si dan namaku yang sebenarnya? Tanpa ragu-ragu lagi, Toh Hun Ki menyahut, Kong Sun Si Olyong hiap sebenarnya orang Si Tong. Hal itu bukannya aku tak tahu. Si Olyong tertawa rawan, bagus, tetapi entah apakah saudara masih ingat akan janji saudara ketika di lembah maut itu. Sejenak ketua Kong Tongpei itu berpaling memandang keempat sulo yang berada di belakangnya lalu menjawab, janjiku sekokoh gunung. Begitu gerombolan iblis penakluk dunia sudah terbasmi, aku bersama keempat suteku segera mengantarkan Kong Sun Si Olyong ke gunung Hang San. Di hadapan makam Tong Gun Leong, kami akan membunuh diri agar Kong Sun Si Olyong dapat menunaikan bakti kepada ayahmu. Keempat sulo itu tak berkata apa-apa. Tetapi wajah mereka tampak tenang sekali. Si Olyong menghela nafas, lalu beralih kata kepada Cheng Hai Tot Yang, saat ini malam baru mulai. Kalah atau menang, tergantung nanti tengah malam ia berhenti sebentar lalu. Berkata pula, harap Cheng Hai Tot Yang dan sekalian orang gagah beristirahat di sini aku hendak menemui kakek Matu Satu untuk merundingkan siasat menghadapi musuh nanti. Cheng Hai Tot Yang serta merta mempersilahkan Si Olyong pergi dan ia berjanji akan menunggu di situ. Si Olyong segera lari menuju ke tempat kakek Matu Satu dan Song Ling. Saat itu rembulan belum muncul. Cuaca pun masih gelap. Si Olyong hati-hati sekali lari sepanjang jalan. Menghuatirkan kemungkinan iblis penakluk dunia memasang jerat untuk menangkapnya. Dia pun tak tahu adakah kakek Matu Satu dan si darah Song Ling masih berada di tempatnya semula. Tetapi ketika hampir tiba di tempat itu, ia mendengar suara orang bercakap-cakap di seling gelap tertawa. Dalam percakapan itu, kecuali suara kakek Matu Satu dan Song Ling, masih terdapat pula seorang lain. Dan rasanya ia sudah kenal dengan nada suara orang itu. Ketika makin dekat, benar juga di tempat kakek Matu Satu duduk, terdapat lagi seseorang. Seorang wanita baju merah. Si Olyong berdebar tegang. Cepat ia lari menghampiri. Ah, memang benar. Di samping kakek Matu Satu dan Song Ling, memang terdapat seorang wanita baju merah. Dia bukan lain ialah Poh Cheng In, pemilik lembah semi. Si Olyong tertegur dan hentikan larinya. Benar-benar ia heran. Nona pemilik lembah semi itu telah dilepaskannya, mengapa tiba-tiba datang ke situ? Adalah dia dijadikan umpan oleh ayahnya, iblis penakluk dunia. Kakek Matu Satu memandang Si Olyong yang berdiri setombak jauhnya lalu menegur, apakah dalam pertempuran di puncak Kim Ting, iblis penakluk dunia sudah dipukul mundur. Dengan masih tetap memandang ke arah Poh Cheng In, Si Olyong menjawab tawar, memukul mundur saja, tidak berguna. Harus membasmi gerombolan iblis penakluk dunia itu barulah dunia persilatan akan terbebas dari bahaya selama-lamanya. Karena hatinya dirangsang dendam kemarahan, maka nada Si Olyong pun amat tajam. Dan lagi ia pun hendak menyelidiki reaksi dari Poh Cheng In. Di luar dugaan Poh Cheng In dam saja. Seolah-olah tak mempunyai sangkut paut dengan iblis penakluk dunia. Dengan sinar matredup, nona itu memandang Si Olyong lalu tundukkan kepala tak bicara apa-apa. Si Olyong benar-benar bingung. Mengapa Song Ling mau mengenal Poh Cheng In? Bukankah darah itu tahu bahwa Poh Cheng In puteri dari iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka? Mengapa Song Ling mau duduk bersamanya? Tiba-tiba Si Olyong merasa bahwa sikap Song Ling agak berbeda terhadap dirinya. Seharusnya kedatangannya itu tentu disambut Si Dara dengan berbagai pertanyaan. Paling tidak tentu akan menanyakan tentang mamahnya. Tetapi mengapa saat itu Si Dara diam saja? Dilihatnya Dara itu kerutkan alis dan duduk di tengah-tengah antara kakek Matu Satu dengan Poh Cheng In. Sama sekali Dara itu tak mau memandang kepadanya. Si Olyong memperhatikan bahwa sekalipun Dara itu tak mengunjuk senyum tetapi pun tidak menampilkan kerut kemarahan. Dia duduk berjajar dengan Poh Cheng In dan bersikap diam seperti umumnya seorang cadis. Pengah Si Olyong terheran-heran, kakek Matu Satu pun tertawa, apakah Kongsun Si Ohyap sudah mempunyai rencana untuk membasmi iblis penakluk dunia? Si Olyong menghela nafas, membasmi suami istri iblis itu tidak sukar, tetapi yang sukar, memandang Poh Cheng In. Ia berhenti berkata. Kakek Matu Satu hanya tersenyum simpul tetapi tak bilang apa-apa. Tiba-tiba Poh Cheng In membisiki telinga Song Ling. Setelah saling berpandangan keduanya lalu tertawa mengikik. Si Olyong benar-benar bingung. Dipandang dari sudut apapun juga, tak mungkin Song Ling mau bersahabat dengan wanita semacam Poh Cheng In. Apalagi mereka baru saja berkenalan. Cepat Si Olyong menyadari bahwa nada ketawa kedua wanita itu tidak wajar walaupun Poh Cheng In berusaha untuk menutupi getaran hatinya, namun dari nada tertawanya jelas memancarkan rasa kesedihan yang sukar diutarakan. Sedang Song Ling pun lebih hebat kerep penyamarannya. Dia seorang darah yang baru saja melangkah ke dunia luar. Bahwa dia hendak menutupi isi hatinya dengan tertawa yang dibuat-buat, tentu mudah sekali ketahuan. Setelah merenung beberapa saat, akhirnya Si Olyong memanggil Song Ling dengan lirih, Nona. Tanpa mengangkat kepala, Song Ling pun menjawab pelahan, Mengapa? Melintaslah pandang macu ke arah Poh Cheng In. Si Olyong berkata pula, Apakah engkau tak tahu bahwa wanita ini adalah puteri dari iblis penakluk dunia? Tiba-tiba Song Ling mengangkat kepala dan menatap pemuda itu, Kalau tahu lalu bagaimana? Si Olyong terkesiap serunya, Wanita siluman ini berhati ganas dan banyak tipu muslihatnya, Janganlah engkau sampai termakan tipunya. Mungkin dia disuruh orang tuanya untuk menjalankan tipu muslihat. Song Ling tertawa dingin, Tak mungkin aku dapat dipengaruhi orang. Adalah engkau sendiri yang harus berpikir dengan cermat. Poh Cheng In tersenyum lalu berkata kepada Song Ling, Adik Song, Cobalah engkau dengarkan betapa melukai hati katanya itu. Di luar dugaan, Song Ling malah menghibur Poh Cheng In, Memang di dunia ini banyak kaum lelaki yang tak kenal membalas budi. Dari seribu orang, jarang ada seorang yang baik. Kakek Matus satu tertawa meloroh dan berseru kepada Song Ling, Nak, apakah engkau tak sungkan mengucapkan kata-kata semacam itu? Song Ling cepat menyadari kalau ia kelepasan bicara. Wajah darah itu merah padam dan tersipu-sipu tundukan kepala. Poh Cheng In tertawa-tawar, Adik Song, Sekalipun ucapan itu bukan engkau yang seharusnya mengatakan, Tetapi hal itu memang suatu kenyataan, Sedikit pun tak salah. Habis berkata, Poh Cheng In memandang Siow Leong dengan bengi selalu palingkan muka. Siow Leong benar-benar seperti orang berjalan dalam kabut tebal. Cepat ia berpaling dan memberi hormat kepada kakek Matus satu, Lo Chiam Pua, Bagaimana soal ini sesungguhnya? Matu kakek yang tinggal satu itu, Mengeliar lalu berseru, Soal itu harus bertanya pada dirimu sendiri. Bagaimana aku tahu? Siow Leong banting-banting kaki dan menghela nafas, Wanita siluman itu amat berbahaya sekali, Mengapa Lo Chiam Pua membiarkan dia di sini? Tiba-tiba kakek Matus satu tertawa, Serunya, Kalau dia benar berbahaya, Mengapa engkau mau mengikat perjanjian sehidup semati dengannya? Siow Leong seperti dipagut tular kejutnya, Soal itu karena amat terpaksa. Ya, Karena dia telah memberi minum racun jong tok kepadaku. Kakek Matus satu tertawa, Itu pertanda dia amat cinta kepadamu. Buktinya mengapa dia tak memberi minum racun jong tok kepadaku? Siow Leong meringis seperti kunyuk membaut terasi. Tak tahu ia bagaimana harus menjawab. Bukankah setahun kemudian engkau akan melaksanakan janji sehidup semati itu dengan dia tanya kakek Matus satu pula? Siow Leong menghela nafas, Asal dia tak mencampuri urusan yang ku kerjakan selama setahun ini, Aku tentu akan melaksanakan janjiku itu. Kakek Matus satu mendengus, Hektometer, Tampaknya engkau benci setengah mati kepadanya. Tetapi mengapa engkau mau mati bersamanya? Bukankah itu di luar kemauanmu? Berkata siow Leong dengan wajah serius, Sekali seorang lelaki sudah mengucap, Tak mungkin akan dijelat kembali. Betapapun ku bencinya, Itu lain soal. Tetapi aku tetap tak mau mengingkari ucapanku. Kakek Matus satu tertawa, Kalau begitu, Ajaran kuno itu tetap berharga. Menurut pendapatku, Ia berhenti. Memandang poh cheng in, Curahan hati nona poh terhadap dirimu itu, Harus engkau terima dengan hati yang lapang. Artinya kalian lebih baik segera mengikat perjodohan sebagai suami istri. Perlu apa harus mati berdua? Siow Leong benar-benar tak mengerti mengapa secara tiba-tiba Kakek Matus satu itu dapat mengucapkan kata-kata begitu. Dilihatnya Song Ling tundukkan kepala tak bicara apa-apa. Sedang poh cheng in pun seperti tak mengacuhkan kata-kata kakek Matus satu. Nona pemilik lembah semi itu tak menampilkan reaksi apa-apa. Tidak marah, pun tidak girang. Akhirnya dengan geram, Siow Leong menghampiri poh cheng in dan membentaknya, Telah ku bebaskan engkau pergi, Mengapa engkau tidak mau pergi malah datang kembali kesini? Poh cheng in tertawa dingin, Sahutnya, aku kembali kesini bukan karena hendak mencarimu. Kembali Siow Leong terbentur tembok sehingga ia tak dapat bicara apa-apa. Memandang Song Ling dan kakek Matus satu, Tampak keduanya tak menghiraukan dirinya. Karena malu, Siow Leong berseru lagi kepada poh cheng in, Harap engkau jangan lupa bahwa aku sudah mengetahui kera untuk pemunahkan racun itu. Poh cheng in menyahut tawar, Asal engkau suka, Setiap saat engkau dapat mengusir racun itu dari tubuhmu. Apakah engkau yakin bahwa aku tentu takkan membunuhmu? Poh cheng in tak menyahut, Melainkan mengambil sebatang badik dari pinggangnya lalu diserahkan kepada Siow Leong. Siow Leong ingin sekali membunuh wanita itu. Tetapi suara hatinya yang luhur melarangnya bertindak begitu. Apalagi di hadapan Song Ling dan kakek Matus satu, Makin tak dapat ia melakukan hal semacam itu. Engkau wanita siluman akhirnya Siow Leong hanya dapat menumpahkan kemarahannya dengan mendamprat. Tiba-tiba ia memandangnya. Saat itu poh cheng in sedang duduk bersilah. Sudah tentu ia tak dapat menghindar. Dan rupanya ia memang tak bermaksud untuk menghindar. Plak, tendangannya tepat mengenai dada wanita itu. Walaupun tak menggunakan tenaga dalam tetapi tendangan itu membuat poh cheng in terpental dan bergelundungan beberapa meter hingga hampir tiba di tepi tebing karang yang curam, badik di tangannya pun terlempar melayang di atas sebatang pohon dan menancap pada dadawannya. Kongsun siow hiap. Engkau bersalah. Tak peduli bagaimanapun, apakah perbuatanmu sekejam itu terhadap seorang perempuan lemah, dapat dipuji sebagai tingkah seorang ksatria bentak kakek metu satu. Juga Song Ling tak menyangka kalau Siow Leong akan menendang poh cheng in begitu rupa. Cepat ia. Mendampratnya, engkau seorang lelaki buas koma ia terus. Lari memburu ke tempat poh cheng in. Siow Leong merasa menyesal, walaupun ia tak menendang keras, tetapi perbuatan itu memang kasar. Tetapi ia pun heran mengapa kakek metu satu tetap membela poh cheng in. Dalam pada itu Song Ling sudah datang lagi dengan mendukung poh cheng in. Tampaknya Song Ling begitu memperhatikan sekali kepada poh cheng in sambil membersihkan pakaian nona pemilik lembah semi dari debu kotoran. Song Ling pun menanyakan juga apakah poh cheng in menderita luka. Kedua pipi poh cheng in basah dengan air metu namun ia tetap mengunjukkan tertawa rawan, katanya, Adik Song, apakah engkau anggap berharga bagiku untuk berbuat begini demi kepentingannya? Kelak dia tentu menyesal sendiri, jawab Song Ling menghiburnya. Karena tak tahan menderita keheranan, bertanyalah Siow Leong kepada sidara, Nona Song, mengapa saat ini engkau begitu aneh? Apa saja kata wanita siluman itu kepadamu? Seng Ling deliki meta, jika engkau masih berbudi, seharusnya engkau lekas minta maaf kepada Tachipo. Siow Leong tertawa, Nona, engkau harus tahu bahwa dia adalah puteri dari suami istri iblis penakluk dunia kedatangannya, mungkin melakukan perintah ayahnya. Janganlah Nona percaya pada mulutnya yang manis. Sekonyong-konyong poh cheng in tertawa melengking. Nadanya dingin dan rawan, Adik Song, soal itu engkau tentu sudah mendengar dan melihat sendiri. Tak peduli bagaimanapun juga, dalam pandangannya aku ini tetap seorang wanita siluman yang ganas. Tanda petik. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan pula, Adik Song, aku hendak pergi sekarang. Wanita pemilik lembah semi itu terus menggeliat bangun dan terus hendak melangkah pergi. Tetapi Song Ling cepat menghadang di depannya dan berkata setengah meminta, Tachipo, engkau darah itu tak dapat melanjutkan ucapannya karena terus menangis terseduh-seduh. Sambil membelai rambut si darah, poh cheng in menghiburnya, Adik Song, janganlah bersedih hati. Apa yang ku katakan tentu akan ku lakukan. Tak peduli perasaan hatinya bagaimana, tetapi aku tetap akan serahkan jiwa asal dia. Mau memberikan obat itu, aku tentu akan melakukan dengan pengorbanan jiwa. Poh cheng in lepaskan tangannya dari cekalan Song Ling lalu ayunkan langkah menuju ke dalam hutan. Terima kasih telah menonton!